Demi keselamatan pengguna jalan mendekati haraya Idul Fitri, warga desa Wotan bergotong royong menambal lubang jalan dengan corbeton. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus kecelakaan di lokasi tersebut dampak dari rusaknya jalan. Puluhan warga beserta karangtaruna desa Wotan kejamatan Pulung, Ponorogo ini bergotong royong dalam penambalan lubang jalan di jalan Pulung, Kesugihan sejauh 300 meter. Upaya yang dilakukan tersebut disokong dari patungan warga. Kegiatan tersebut guna meminimalisir kecelakaan yang sering terjadi di jalan yang diaspal sejak tahun 1997 tersebut, terlebih mendekati hari raya Idul Fitri pada pekan depan. Pasalnya banyak lalu-lalang kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Nah ini kita bersama warga dan karangtaruna RW1 bergotong royong memambal lubang di jalan raya Pulung, Kesugihan, tempatnya di RW1, Dukoh Raksa, Kesewitan, supaya mengantisipasi apabila pengudik banyak tidak terkendala dengan jeleknya jalan, sehingga meminimalisir kecelakaan lalu-lintas. Beberapa hari ini banyak, terutama kendaraan bermotor, banyak yang menerjang lubang, sehingga ada yang jemput dan kecelakaan lumayan parah kemarin. Dan untuk harapannya, yaitu seperti diutarakan Pak Susilo tadi, pemerintah daerah, untuk segera menindaklanjuti, karena ini akses utama yang sangat diperlukan untuk akses dari lintas kecamatan dan juga akses untuk ke Telagang Pul dan juga untuk akses antar kabupaten. Beberapa kali warga desa mengajukan perbaikan kepada dinas terkait, namun perbaikan jalan baru sebatas dijanjikan pada pertengahan tahun ini.